Nomor 11, sebuah blender mampu menampung makanan dengan masa maksimal, berarti di sini diketahui M-nya sama dengan 2,4 kg. Dengan kecepatan putaran Omega sama dengan 9000 RPM, sama dengan 9000 RPM itu dirubah ke radian per sekon adalah RPM 2V, 2V bagi dengan 60 radian per sekon. Blender tersebut menggunakan tegangan, oh ya ini kita coret dulu ya, ini habis, ini coret 2, 1, ini coret 3, coret ini dapat 300, dirinya dapat ini Omega-nya 300 radian per sekon. Terus mempunyai tegangan V sama dengan 220V dan arus sama dengan 0,8A. Jika blender digunakan dalam waktu T sama dengan 1,2 menit, berarti sama dengan 1,2 x 60 sama dengan 72 detik, diameter putaran blender D sama dengan 10 CM, berarti kalau jari-jari 5 CM ya, 5 CM itu sama dengan 5 x 10 pangkat min 2 meter, efisiensinya adalah, Nah, bagaimana perginya ini? Dia ada, ini ya, ada masa, ada diameter, ada tegangan efisiensi. Nah, oke, sekarang berarti ini, efisiensi, dia ada waktu ya, kalau misalnya kita lihat di sini, kita gunakan efisiensinya itu adalah, Karena di sini ada Omega, berarti efisiensi sama dengan energi kinetik dibagi dengan energi listrik ya, x 100%. Nah, energi kinetiknya itu kan setengah M, V, I, T, dan V, kita belum punya V nih. Nah, jadi V ini, kita jabarkan hubungannya dengan Omega adalah Omega kali R, berarti kita kan punya Omega 300, 300, ini 300 V ini ya, tinggal V-nya. 300 V, ya kan, 300 V kali R, R-nya kan 5 x 10 pangkat min 2, jadi ini coret, coret, jadi dapat ini 15 V, nah, dapat V-nya ini kan. Nah, 15 V itu kan 3,14, berarti 15 x 3,14 itu adalah 47,1 meter per sekon. Nah, kalau kita kuadratkan jadinya itu 47,1, berarti 2218,41 meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, jadi kita masukkan ke sini, nah, jadi kan ini kan dalam bentuk persentase kan, berarti setengah x 2,4 x 2218,4 per T-nya itu 220 x 0,8 x T-nya 72 x 100%, wow, Masya Allah ya. Nah, ini coret, nah, ini coret, nah, ini coret, nah, ini coret-coret 1,2, nah, ini coret-coret 1,2, nah, tinggal kita kalikan aja lagi. Nah, ini dapat hasilnya itu adalah 2662,08 per, ini kalau dikali 220 x 0,8 x 72, itu adalah 12672, 12672, ya, 12672, ya, nah, kali 100%, berarti ini kita bagi dulu nih, 2662,08 dibagi 12672, itu adalah 0,21, 0,21, 00 x 100%, Jadi, kita ambil aja yang mendekati ya, itu yang A, oke. Oke, jadi jawabannya adalah 21,01%. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.